Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Baik, bertemu lagi dengan saya Ibu Lutfiana Dwi Mayasari Di mata kuliah keluarga negaraan Silahkan perhatikan presentasi dari teman kalian Dan jika ada pertanyaan Kita diskusikan di grup yang telah kita sepakati Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Santika Dewi Nilasari Saya dari TBIB Saya akan mempresentasikan Tentang sejarah Masuknya Islam di Indonesia Tentang sejarah Masuknya Islam di Indonesia itu Ada beberapa teori yang menyebutkan Yang pertama itu Teori abad ke-12 Yaitu yang membawa Islam di Indonesia Adalah Mubalik dari Persia Alasannya karena adanya Kerajaan Islam Yang bernama Pasai Dan menurutnya itu Kata Pasai itu berasal dari kata Persi Yang selanjutnya adalah Teori abad ke-11 Yaitu teori Gujarat Atau India Teori ini Berpendapat bahwa Yang membawa Islam pertama kali Di Indonesia itu adalah Pedagang-pedagang dari Gujarat Dengan bukti-bukti bahwa Pada saat itu Adanya Makam Adanya makam Yang memiliki batu nisan yang sama Dengan orang Gujarat Dan orang Belanda Menganggap bahwa itu adalah Orang yang pertama kali Membawa Islam di Indonesia Yang selanjutnya Teori abad ke-7 Yaitu teori Arab Adanya teori Arab ini Didukung dengan Ditemukannya Adanya perkampungan Perkampungan Islam Di daerah Sumatera Utara Dan juga ditemukannya Makam orang Islam Dibaros Pendapat yang Abad ke-12 Dan abad ke-11 Sekarang ini Sudah dianggap lemah Dikarenakan Pendapat yang Abad ke-12 Persia itu Kerajaan Persia itu Bukan berasal dari Kata Persi Akan tetapi Berasal dari Kata Pasir Dan Untuk Pemberian kehormatan Kepada Keturunan Ali bin Abi Toleb Dan Hasan bin Hussein itu Bukan hanya dari Golongan si'at saja Akan tetapi Di golongan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Juga diharuskan Memberikan kehormatan Untuk Keturunan Abi Yang dinamakan Dengan Ahlu Baid Selanjutnya Adanya Sumber-sumber pendukung Yang pertama Berita dari Arab Berita dari Arab Ini berpendapat Bahwa Yang membawa Islam Pertama kali di Indonesia Adalah Pedagang-pedagang Dari Arab Kenapa demikian Karena Ditemukan Dengan adanya Bukti bahwa Orang Arab Berhubungan Dengan Kerajaan Persia Dengan adanya Sebutan Zabak Pada Kerajaan Sriwijaya Yang selanjutnya Adalah Berita dari Eropa Berita dari Eropa Ini Berasal dari Marco Polo Marco Polo Itu adalah Orang Eropa Yang pertama kali Singgah di Indonesia Pada saat itu Marco Polo Melakukan perjalanan Ke Tiongkok Dan Oleh Raja Tiongkok Saat Marco Polo Ingin kembali Kepulang Raja Tiongkok Memerintahkan Marco Polo Untuk Menyerahkan Putrinya Yang bernama Menyerahkan Putrinya Kepada Kerajaan Kaisar Romawi Dan Pada saat itu Marco Polo Bersinggah Di Salah satu Pulau Indonesia Yaitu Di Pulau Sumatera Dan Di Pulau Sumatera Di Pulau Sumatera Beliau Menemukan Kerajaan Samudera Pasai Dan itu adalah Kerajaan Islam Yang selanjutnya Adalah Berita Dari India Berita Dari India Menganggap Bahwa Yang membawa Agama Islam Di Indonesia Itu adalah Orang-orang India Dikarenakan Buktinya Adalah Pada tahun 1400 Masei Sudah Ada Sodagar-sodagar Islam Yang tinggal Di Utara Pulau Jawa Di pantai Utara Pulau Jawa Yang selanjutnya Sumber-sumber Dalam negeri Sumber-sumber Dalam negeri Contohnya Ditemukannya Makam Fatimah Bindi Maimun Dan juga Ditemukannya Makam Sultan Malikul Saleh Penemuan Makam tersebut Sama Dengan Datangnya Yang membawa Itu orang Arab Yaitu Abad ke-7 Dan setelah itu Diadakan Konferensi Di Medan Dan telah Disebakati Bahwa Yang membawa Islam pertama kali Ke Indonesia Itu adalah Orang-orang Arab Yakni Orang-orang Pedagang Di Arab Dan orang-orang Pedagang Dari Arab Dan pada saat itu Orang-orang Arab yang datang Ke Indonesia itu Adalah Seorang Pedagang Dan juga pada saat itu Islam disebarkan Dengan cara Yang sangat damai Selanjutnya Adalah Cara-cara Islamisasi Di Indonesia Yang pertama Melalui Jalur Pedagangan Banyak Banyak dari Pedagang-pedagang Luar Yang datang Ke Indonesia Dengan tujuan Untuk melakukan Perdagangan Akan Tetapi Di sisi lain Ada juga Yang melakukan Sambil Melakukan Penyebaran Agama Islam Jadi Jalur Perdagangan Ini dianggap Salah satu Jalur yang Paling mudah Dikarenakan Indonesia Sendiri Terletak Pada Garis Katulistiwa Yang mudah Dilalui Oleh Bangsa Asing Selanjutnya Pada Jalur Perkawinan Jalur Perkawinan Juga Dianggap Mudah Karena Pada saat itu Saudagar-saudagar Saudagar-saudagar Muslim Memiliki Status Sosial Yang lebih Tinggi Daripada Wanita-wanita Peribumi Jadi Dengan Otomatis Wanita-wanita Peribumi Tersebut Mau Dinikahi Oleh Saudagar-saudagar Islam Dan Ketika Mau Menikah Wanita-wanita Peribumi Tersebut Diajak Masuk Islam Terlebih Dahulu Dan Dengan Adanya Perkawinan Tersebut Nanti Akan Membetul Suatu Perkampungan Yaitu Perkampungan Muslim Selanjutnya Melalui Jalur Tasawuf Jalur Tasawuf Adalah Pendekatan Kepada Tuhan Disini Para Penyebar agama Islam Mengakomodinger Dari Agama Hindu Ke Agama Islam Contohnya Itu Kayak Pembuatan Masjid Contohnya Masjid di Kudus Selanjutnya Selanjutnya Melalui Jalur Pendidikan Dengan Dididikannya Pondok-pondok Pesantren Dan Belajar Di Serambi Masjid Itu 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 Salah Salah Cara Islamisasi Yang Dilakukan Oleh Para Penyiar Agama Pada Masa Itu Selanjutnya Melalui Kesenian Indonesia Sangat Kaya Dengan Kesenian Jadi Orang Yang Menyebarkan Agama Islam Pada Zaman Dahulu Itu Memanfaatkan Kesenian Tersebut Contohnya Adalah Wayang Dan Juga Gamalan Dalam Pertunjukan Wayang Pasti Di Dalamnya Itu Ditampilkan Tentang Kisah Kisah Islam Jadi Wayang Tersebut Juga Bisa Menjadi Salah Satu Cara Islamisasi Di Indonesia Pada Masa Itu Selanjutnya Melalui Melalui Politik Contohnya Seperti Orang Orang Yang Menyiarkan Itu Mengajak Rajanya Untuk Masuk Islam Otomatis Masyarakat Dan Para Pengikut Pengikutnya Para Bawahannya Juga Akan Ikut Serta Masuk Islam Dikarenakan Dalam Satu Daerah Jika Satu Pemimpin Masuk Islam Dan Mengkoordinasi Untuk Masuk Islam Pasti Anggota Anggota Daerah Tersebut Masyarakat Masyarakatnya Juga Ikut Masuk Islam Sekian Presentasi Dari Saya Apabila Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Putra Isya Komunawati Mem 204 1900 35 Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Perkembangan Peradaban Islam Di Indonesia Di Indonesia Sendiri Islam Itu Maksud Di Indonesia Dibagi Beberapa Bagian Yaitu Masa Sebelum Kemerdekaan Masa Kesumanan Dan juga Masa Sebelum Kemerdekaan Yang Pertama Masa Sebelum Kemerdekaan Pada Saat Itu Islam Di Indonesia Masuk Pada Awal Abad Pada Awal Abad Masa Sebelum Kemerdekaan Islam Sendiri Di Indonesia Itu Sudah Ada Pada Abad Pertama Hijriah Atau Abad Ketujuh Sampai Kedelapan Masahi Kemungkinan Ini Dikarenakan Karena Ada Penemuan Magam Seorang Muslimah Yang Bernama Fatimah Bin Maimun Tapi Menurut Tapi Menurut Seorang Musafir Dari Maroko Ibnu Batutah Itu Mengunjungi Samudera Wasai Sebelum Ia Menurut Perjalanannya Menuju Ke Cina Saat Itu Tempat-tempat Yang Dikunjungi Yang Pertama Itu Adalah Pesisi Utara Pulau Sumatera Yaitu Di Aceh Pada Saat Itu Pada Saat Itu Menyebar Luas Sampai Bisa Membangun Kerajaan Islam Pertama Di Indonesia Yaitu Kerajaan Samudera Pasai Yang Kedua Itu Pesisi Utara Pulau Jawa Yang Meluas Sehingga Kemaliku Yang Pada Saat Itu Menjadi Pusat Kerajaan Hindu Itu Kerajaan Majabahit Pada Saat Permulaan Abad Ke Abad Ke 17 Masuknya Masuknya Penguasa Kerajaan Mataram Yaitu Sultan Agung Maka Kemenangan Agama Pada Saat Agama Islam Hampir Meliputi Sebagian Besar Wilayah Di Indonesia Sejak Pertengahan Abad Ke 19 Agama Islam Di Indonesia Secara Bertahap Tahap Mulai Meninggalkan Sifat Sifat Yang Mistik Yang Kedua Pada Masa Kesultanan Daerah Di Wilayah Indonesia Sendiri Ada Beberapa Daerah Yang Tidak Tersentuh Atau Sama Sekali Tidak Tersentuh Oleh Agama Kemurnian Kemurnian Itu Dimaksud Karena Kan Disana Tidak Pernah Tersentuh Itu Kepercayaan Hindu Buddha Itu Sendiri Di Kerajaan Banjar Dengan Masa Islam Raja Banjar Perkembangan Islam Selanjutnya Selanjutnya Tidak Begitu Sulit Raja Menunjukkan Fasilitas Dan Juga Kemudian Lainnya Yang Hasilnya Membawa Atau Bisa Dibawa Ke Kehidupan Masyarakat Islam Di Jawa Pada Saat Itu Di Jawa Belum Menganut Agama Islam Sama Sekali Dan Hanya Di Warnai Dengan Kebudayaan Dan Juga Masyarakat Di Jawa Itu Dulunya Itu Mengangat Gama Hindu Buddha Hal Ini Yang Menyebabkan Kemudahan Mengislamisasikan Oleh Para Wali Saat Itu Para Wali Sangat Berjasa Sekali Dalam Mengislamisasikan Di Pulau Jawa Ini Menurut Buku Babat Diponegoro Dikabarkan Bahwa Prabu Kertawijara Penguasa Terakhir Majapahit Setelah Mendengar Penjelasan Dari Sunan Amrel Dan Sunan Giri Dia itu Membebaskan Pasarakatnya Untuk Memilih Atau Menonot Kepercayaan 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 Atau Kepercayaan Pada Masa Penjajahan Dan Juga Pada Masa Setelah Kemerdekaan Pada Saat Itu Di Indonesia Kedatangan Dari Bangsa Barat Yang Wataknya Itu Watak Dan Sifatnya Itu Sangat Berbeda Sekali Dari Pedagang Pedagang Sebelumnya Yaitu Dari Pedagang Dari Arab Dari Arab Dan Spensia Dan Juga India Yang Yang Beragama Islam Kaum Kaum Pedagang Barat Yang Mayoritas Beragama Kristen Melakukan Misinya Dengan Kekerasan Terutama Dengan Teknologi Persenjataan Mereka Yang Lebih Canggih Daripada Di Indonesia Saat Itu Mereka Itu Niatnya Itu Hanya Sebenarnya Hanya Berdagang Saja Tapi Karena Mereka Mengetahui Di Indonesia Itu Ada Ada Kekayaan Itu Ada Kekayaan Rempah Rempah Mereka Itu Berniat Untuk Memonopoli Dan Juga Berniat Untuk Menguasai Kerajaan Kerajaan Islam Di Wilayah Indonesia Saat Itu Mereka Memonopoli Indonesia Itu Dengan Cara Itu Kerja Paksa Dan Juga Pengambilan Apa Itu Pengambilan Hal Milik Orang Orang Itu Yaitu Umpeti Pada Masa Penjajahan Dan Juga Pada Masa Setelah Kemendikaan Pada Saat Itu Di Indonesia Didatangi Sekelompok Orang Atau Berapa Orang Pedagang Dari Bangsa Barat Yang Pataknya Maupun Sifatnya Berbeda Dari Pedagang Pedagang Sebelumnya Yang Dari Arab Persia Dan Juga India Yang Mayoritas Itu Beragama Islam Tapi Mereka Itu Beragama Kristen Dan Awalnya Mereka Itu Di Indonesia Itu Hanya Untuk Berdagang Tapi Karena Tapi Karena Di Indonesia Terkena Akan Kekayaan Rembah-rempahnya Jadi Mereka Itu Ingin Memonopoli Dan Juga Memuasai Kerajaan Kerajaan Islam Di Indonesia Dengan Cara Memamerkan Atau Atau Melakukan Kekerasan Terhadap Orang-orang Sekitar Dan Juga Mereka Itu Saat Itu Kolonia Belum Berani Untuk Ikut Campur Soal Kerajaan Islam Di Indonesia Tetapi Mereka Belum Mengetahui Ajaran Islam Di Indonesia Yang Berasal Dari Arab Juga Belum Mengetahui Sistem Sosial Islam Terus Pada Pada Beberapa Tahun Kemudian Kan Para Kolonia Itu Mengetahui Indonesia Selama Bertahun Tahun Itu Presiden Pertama Kita Itu Soekarno Dia Itu Tidak Relah Kalau Rakyat Itu Menderita Karena Dijajah Oleh Mereka Dan Juga Hal 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 Selanjutnya Beliau Menyusun Rencana Agar Bagaimana Agar Bisa Menjauhkan Atau Mengusir Penjajah Tersebut Dari Negeri Indonesia Lalu Mereka Melakukan Perlawanan Dengan Para Pemuda Para Pemuda Pemuda Melakukan Perlawanan Terhadap Kolomial Dan Banyak Juga Yang Mati Di Medan Perang Terus Saat Itu Dipikiran Soekarno Memerti Kakan Indonesia Dan Juga Mengusir Para Kolomial Tapi Setelah Itu Setelah Kolomial Itu Sudah Terusir Sudah Terusir Lalu Bangsa Jepang Datang Ke Indonesia Mereka Itu Yang Berkata Ingin Menjadi Sahabatnya Indonesia Tapi Mereka Malah Mengkhianati Indonesia Dengan Cara Memonopoli Juga Dan Itu Membuat Presiden Soekarno Tergelak Untuk Melawan Mereka Juga Dengan Cara Mengebom Kota Hiroshima Dan Juga Nagasaki Dan Para Jepang Itu Sebenarnya Juga Membantu Membasmi Para Kolomial Belanda Tapi Itu Hanya Hanya Tipuan Belaga Supaya Jepang Itu Mendapat Kepercayaannya Di Indonesia Dan Setelah Itu Setelah Indonesia Setelah Jepang Terusir Dari Indonesia Soekarno Memerdetakan Indonesia Dan Pada Saat Itu Agama Islam Di Indonesia Itu Semakin Berjaya Terima Kasih Sekian Presentasi Dari Saya Maaf Kalau Ada Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Disini Saya Sebagai Pemateri Dua Akan Menyampaikan Materi Yang Berjudul Perkembangan Islam Di Indonesia Dan Berdirinya Kerajaan Kerajaan Jadi Sebelum Islam Datang Sebelum Islam Datang Di Nusantara Ini Telah Berdiri Kerajaan Kerajaan Hindu Dan Buddha Di Antaranya Kerajaan Yang Terbesar Menguasai Dan Mengendalikan Nusantara Pada Saat Itu Adalah Kerajaan Serwijaya Yang Terletak Di Sumatera Selatan Ada Di Palembang Kemudian Selain itu Ada Singasari Dan Ada Majapahit Nah Pada Awal Abad Ke-13 Masehi Kerajaan Ini Mengalami Kemunduran Kemudian Para Pedagang Muslim Memanfaatkan Politiknya Dengan Cara Menghukum Daerah Yang Muncul Dan Kemudian Menyatakan Diri Sebagai Kerajaan Yang Bercora Islam Mereka Ini Tidak Hanya Membangun Sebuah Perkampungan Perkampungan Perdagangan Yang Bersifat Ekonomis Tetapi Juga Membentuk Sebuah Struktur Pemerintahan Yang Dikhendaki Seperti Kerajaan Samudera Pasai Pada Kerajaan 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 Majapahit Kerajaan Majapahit Ini Mengalami Kemunduran Setelah Raja Pati Gajah Mada Dan Hayam Murug Meninggal Dunia Kemudian Terjadilah Beberapa Keributan Keributan Yaitu Perebutan Kekuasaan Di kalangan Kerajaan Di kalangan Keluarga Kerajaan Nah Kemudian Dalam Situasi Seperti ini Islam Di Jawa Ini Mendapatkan Posisi Yang Menguntungkan Di bawah Di bawah Spiritual Sunan Kudus Dan Kemudian Demah Akhirnya Bisa Menggantikan Majapahit Bisa Menggantikan Majapahit Sebagai Keratin Pusat Nah Kemudian Dari Dari Situlah Kemudian Munculah Kerajaan Kerajaan Islam Di Indonesia Kerajaan Kerajaan Bucara Islam Di Indonesia Yaitu Ada Kerajaan Perla Nah Kerajaan Perla Ini Menurut Muhammad Samsu Berdiri Menurut Muhammad Samsu Berdiri Pada Abad Ke Sembilan Masehi Dan Menurutnya Ini Kerajaan Perla Merupakan Kerajaan Islam Pertama Di Nusantara Kemudian Menurut Ahashmi Pada Tahun 172 Hijri Terdapat Sebuah Kapal Layar Yang Berlabuh Di Di Bandar Perla Yang Membawa Angkatan Da'wah Yang Dipimpin Oleh Seorang Nahkoda Khalifah Yang pada Waktu itu Sedang Pergi Yang pada Waktu itu Setelah Pergi Ke Gujarat Pada Tanggal Satu Muharam Kemudian Kemudian Kerajaan Perla Ini Diproklamasikan Sebagai Kerajaan Yang Bercorak Islam Dan Seorang Raja Dan Dilantiklah Seorang Raja Yang Beranma Syayid Abdul Aziz Dengan Sebuah Gelar Sultan Alauddin Syayid Maulana Abdul Aziz Shah Nah Angkatan Da'wah Yang dipimpin Oleh Seorang Nahkodal Khalifah Ini Membawa 100 Orang Di antaranya Itu Ada Orang Arab Orang Persia Dan Orang India Nah Salah Satu Di antara Mereka Ini Ada Yang Menikah Dengan Seorang Putri Dari Kerajaan Kemudian Selain Itu Juga Ada Kerajaan Pasai Kerajaan Islam Pasai Atau Kerajaan Samudera Yang terdapat Di Acah Ini Berdiri Pada Abad Ke Sepuluh Masai Hida Raja Yang pertama Yaitu Meurasilu Dengan Ini Dia Dinyatakan Sebagai Keturunan Magdum Sultan Malik Ibrahim Dari Perla Dan Pasai Ini Kemudian Islam Ini Disiarkan Ke Malaka Ke Negeri Malaka Terus Minangkabau Dan Jawa Timur Kemudian Selain Itu Ada Kerajaan Aceh Nah Jadi Setelah Kerajaan Pasai Ini Mengalami Kemuduran Kemudian Terbentuklah Kerajaan Di Malaka Yang Bernama Kerajaan Aceh Yang Diperintah Oleh Sultan Muhammad Syah Selain Itu Juga Ada Kerajaan Sia Kerajaan Kerajaan Sia Ini Islam Masuk Di Di Riau Ini Pada Abad Ke 12 Kemudian Ada Sebuah Peninggalan Kuburan Yang Bertahun 1128 Masihin Yaitu Kuburan Nizamuddin Al-Kamil Seorang Laksamana Dari Daulah Fatimiyah Kemudian Ada juga Yang Kelima Itu Ada Kerajaan Minangkabau Terus Ada Kerajaan Sriwijaya Di Sumatera Selatan Nah Islam Masuk Ke Bumi Sriwijaya Ini Pada Abad Ketujuh Masehi Nah Menurut Catatan Buku Sejarah Cina Disebutkan Bahwa Dinasti Tang Ini Menceritakan Tentang Utusan Tace Yang Saat Itu Pergi Kaliangga Kalingga Dan Terus Seperti Dikisahkan Juga Oleh Penulis Arab Yaitu Ibnu Batata Dan Yang Lainnya Bahwa Menyebutkan Hubungan Dagang Antara Daulah Abasyah Dan Sriwijaya Ini Sudah Berlangsung Lama Terus Ada Juga Jawa Kemudian Ada Juga Kalimantan Kemudian Selain Itu Juga Ada Madura Maluku Serta Ada Juga Sulawesi Baiklah Itulah Tadi Materi Yang Saya Sampaikan Bagaimana Kanan-anak Sudah Bisa Dipahami Materi Dari Presenter Setelah Ini Kita Akan Digusi Di Grup Yang Telah Kita Sepakati Dan Jika Ada Pertanyaan Sanggahan Maupun Tambahan Terhadap Materi Yang Telah Dipresentasikan Akan Kita Bahas Di Forum Tersebut Terima Terima Terima